bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my students how are you today? i hope you are fine and healthy nah baik anak-anak alhamdulillahirrohbilalamin kita bisa bertatap muka kembali ya masih melalui video pembelajaran nah kali ini kita mendekati di penghujung bulan ramadhan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk selalu tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya nah kali ini ustadz akan menjelaskan di tema 9 sub tema 2 pembelajaran 2 yakni mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara nah kita nanti akan belajar apa ya nah anak-anak tentu kita ketahui bahwasannya sumber daya alam yang kita miliki sangatlah melimpah ya sangatlah melimpah nah tentu akan membuat kita makin cinta terhadap tanah air kita nah kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara salah satunya melalui kesenian misalnya seni musik dan lagu nah sebagai warga negara Indonesia kita wajib mencintai tanah air kita banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air misalnya diungkapkan melalui syair lagu tanah air ku lagu dengan judul tanah air ku merupakan lagu yang diciptakan oleh ibu sud seperti apa ya lagunya nah seperti ini tanah air ku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu tanah ku yang ku cintai tai engkau ku hargai nah seperti itu nah usada hanya menyanyikan di lirik pertama dulu ya nah nanti bisa kalian lihat di kitab tematik kalian ya nah atau yang pengen bernyanyi bersama bisa nanti di searching melalui youtube judulnya tanah air ku ciptaan ibu sud nah baik anak-anak usada akan melanjutkan materi berikutnya nah dalam lagu yang berjudul tanah air ku disitu sangat amat terasa sekali ya bahwasanya negara kita ini adalah negara yang kaya nah cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air salah satunya caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang baik hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku nah banyak cara untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air sebagaimana tadi ustazah sudah sebutkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik nah anak-anak ustazah akan menunjukkan beberapa contoh kewajiban sebagai warga negara nah tentu banyak hal ya banyak contohnya nah disini ustazah akan memberikan contoh yang pertama A yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai selain itu hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara tentu tidak satu saja kewajiban warga negara ada lagi yang lain nah contoh yang kedua menjaga kelestarian lingkungan sekitar lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan melakukan reboisasi melakukan kerja bakti dan lain sebagainya nah contoh yang ketiga adalah membayar pajak 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 merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta mensukseskan pembangunan bangsa dan negara nah tentu kalian us contoh yang keempat kewajiban sebagai warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa nah itu tadi adalah empat contoh kewajiban kita sebagai warga negara betul sekali nah tentu kita tidak hanya melaksanakan kewajiban saja tentu kita juga berhak mendapatkan hak kita sebagai warga negara contoh hak kita sebagai warga negara adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum setiap pelanggar harus dikenakan sanksi tanpa memilih-milih orang atau jabatannya nah persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan nah contoh hak yang kedua adalah menikmati hidup layak setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja nah anak-anak kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau biasa kita sebut sandang makanan yaitu pangan rumah yaitu papan kesehatan dan pendidikan yang baik nah kemudian hak contoh hak yang ketiga adalah mengeluarkan pendapat pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menghasut untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah nah mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara jadi tidak hanya orang kaya saja semuanya bisa mengeluarkan pendapat tidak memandang siapa kaya mana kaya atau mana miskin nah contoh hak warga negara yang keempat adalah beragama dan beribadah negara Indonesia mengakui secara resmi enam agama yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing karena negara menjaminnya dalam atau melalui undang-undang dasar negara Republik Indonesia pada tahun 1945 nah contoh hak yang lain apa us contoh hak yang kelima adalah hak untuk membela negara membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui bidang olah raga nah mereka harus berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di internasional betul sekali nah berikutnya contoh yang keenam hak yang keenam adalah mendapatkan pendidikan yang layak dengan bersekolah setiap organegara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan contoh berikutnya mengembangkan kebudayaan dalam beberapa kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari ya nah ini adalah contoh terakhir yaitu hak menikmati kekayaan alam yang mana dalam undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara nah anak-anak itu tadi adalah pemaparan ustazah mengenai contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik nah ustazah selalu mengingatkan don't forget to pray on time don't forget to read holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study hard and be careful baik anak-anak ustazah ucapkan terima kasih jangan lupa terus belajar kerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan ustazah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih bye so